Selamat datang di podcast Teras Pastora Tempatnya anak muda membrolin iman dan herapaan dan lain-lain Oke saya Roma Christy Sekretaris Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Kereja Indonesia Ya mantap ya tapi pekerjaannya enggak mantap Senang kok mendami orang muda tuh Jadi kayak apa ada energi yang terus diperbarui Kalau gitu sekarang giliran saya nama saya Nathaniel Martha Arifin biasa dipanggil Nathan Saya orang muda biasa dari parok dari Kuskupan Agung Jakarta Orang muda katoli Orang muda katoli Dari paroki mana Nathan Dari paroki Jakobus Bapak Gadi Oh mantap Oke teman-teman jadi kita berdua akan Ini adalah proyek kita Proyeknya KWI sebenarnya yang dijarakan oleh tim kita Proyek kita Kita tuh anak muda dan juga Roma Oh bener dong Ini obrolan antara Roma dan anak-anak muda Nah makanya kenapa namanya teras pastoran mungkin adalah tempat dimana Anak muda dan Roma Bisa mengurang bareng mobilnya Tentu ada banyak tempat untuk mengurang Tidak hanya di teras bisa juga di ruang makan Bisa juga di ruang tamu Ruang tamu Terus Bisa juga di kebun Kebun Siapa ya Belum tentu juga ya Ada pastoran yang selalu open untuk orang-orang muda gitu ya Bener-bener Tapi ini kita mau buka kebiasaan baru Betul Ya anak muda tuh bisa ngobrol sama Roma Bisa ngobrolin tentang apapun Mau curhat boleh Curhat boleh Mau ngobrolin apapun boleh Pengalaman imannya boleh Boleh Kayak kita sekarang ini Boleh Boleh ya Kita ngobrol di Pakes teras pastoran Di susteran Pakes teras pastoran tapi di susteran Jadi PBHK itu Putri, Bunda, Hati Kudus itu para suster Bukan persatuan bulu tangkis Bukan persatuan bulu tangkis Hongkong Dan keren Hanya hongkong ya Jadi kita menumpang di tempat susteran kerana Ya karena bagus sekali tempat suster ini Dan suster terbuka pada karya-karya pembinaan orang muda Ya Sebenarnya juga mau bilang sih kalau kita belum punya Bener Nah jadi teman-teman kalau misapa mau nonton Boleh banget di support juga Boleh banget di support juga PBHK Provindo PBHK Provindo Channelnya Bisa nanti editornya ditambahin disini Betul Set 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 Oke Lamo Sekarang kita langsung nih kira-kira Mau ngebahas apa? Ah Mau ngebahas apa? Apa? Iya Saya kasih clue diket yang mau Ih Datang maju saya Ini kita udah cukup nih ngomongin Podcast ini Podcastnya siapa? Belum kamu udah belum? Belum dong Oh belum? Belum Boleh Boleh Jadi Waktu itu kita ngobrol-ngobrol Pentingnya Ruang Untuk perjumpaan antara Orang muda dan pastor Orang muda dan imamnya Oke Tentu ini semangat Sinodalitas sih Apa itu sinode? Sinode itu parauskop Yang tahun-tahun ini digulirkan oleh Paus Franciscus Harus menjadi gerakan bersama seluruh gereja katolik Oke Kan semangatnya berjalan bersama Oke Walking together Nah Tapi menurut Saya mau nanya nih Memang Sering gak sih ada anak muda yang ngajak ngobrol-ngobrol? Kalau Dalam perjalanan Hidup saya sampe sekarang Kurang lebih 17 tahun Oh 40 tahun Oh Yang mana nih 17 atau 40 nih? 17 sisanya Oh Oh Memang demikian Amin Enggak 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 Ada kok Pembicaraan antara Romo dengan Orang muda Kadang juga ada orang muda yang berani untuk Bertanya Untuk ngobrolin sesuatu dengan Romo Tapi Ada juga kesan bahwa Gereja itu sudah menyediakan Jawaban cepat saji Kalau ditanya tentang Orang muda Oke Mereka juga sudah siapkan Daftar kekacauan yang dibikin oleh orang muda Itu dikritik oleh Paus loh Bener Oh bener Jadi Paus menulis di Kristus Vivid Seluan Apostolik untuk Gereja Katolik Dia menulis Gereja selama ini Membuat jawaban cepat saji Terkesan kaku Dan menyiapkan daftar kekacauan orang muda Jadi kalau ditanya tentang orang muda Jawabannya selalu sama Orang muda itu Suka habisin duit Oh biar selalu seragam Jadi selalu begitu Seakan-akan tidak ada perubahan dalam Perjalanan zaman ini Sekaligus pertumbuhan orang muda Ya mungkin dulu disitu belum mau dibahas tuh Perilaku-perilaku generasi tiktok gitu belum ada ya Belum ada ya Itu belum dibahas Tapi seringkali gereja sebagai institusi yang tua itu Sudah menyediakan jawaban yang tidak berubah sepanjang waktu Nah itu dikritik oleh Paus Oleh karena itu dia mengatakan Perlulah gereja kembali ke ciri hakikinya yaitu Berjalan bersama Dan berjalan bersama itu salah satu wujud konkretnya adalah Mau mendengarkan Sekarang Romo mau mendengarkan Apa yang menjadi kekisah orang muda Apa yang menjadi krisis yang di dalam orang muda Apa yang menjadi sukacita dan kegembiraan orang muda So, podcast ini dibuat dalam rangka itu Jadi kita ingin mendengar suara orang muda Lalu kita betul-betul pertemukan nih Antara orang muda dengan Romo duduk bareng di teras pasteran gitu Nah, Romo kan banyak kan kita pendengar-pendengar ini kan anak muda nih Gimana caranya mereka bisa ikut serta dalam podcast ini gitu Jadi kita nanti akan menyediakan ruang lewat Instagram omk.net dan WUD Indonesia Teman-teman orang muda Kalian semuanya itu bisa Mengirimkan pertanyaan atau topik-topik yang menarik untuk diangkat atau dibicarakan di Podcast ini Podcast Teras Pastoral Yang masih bertempat di Susteran Semoga kita punya studio sendiri Amin Tolong, Pak Reha Durmau Jadi teman-teman yang menonton Jadi jangan takut Kalau misalkan kalian punya Aduh ini pengen banget ditanya tapi gak tahu caranya gimana Tunggu aja Nanti kita mungkin bisa jadi kita yang kasih topiknya Silahkan tanya pertanyaan tentang topik tersebut Atau kalian yang saran topiknya mau apa Nanti akan kita bahas bersama dengan Romo Christi atau Romo-Romo yang lain Romo-Romo lain atau WMKW yang lain WMKW lain yang berprestasi Jadi ini kita benar-benar menyediakan ruang seluas-luasnya bagi Perjumpaan orang muda dan Romo Oke Mantap ya Semoga ini sesuai dengan yang diminta oleh Paus Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang pertama Oke, sekarang kita akan membahas sesuatu yang Sangat kerap dengan kata anak muda Romo Lihat baju saya Bagus Bagus ya Keren ya Iya keren Lihat Enggak Ini dikasih Kira-kira Romo tau gak sih ini tuh Logo apa? Baju apa? Ini logo Wordy Dre Atau Hari Orang Muda Sedunia Wih Tapi kok CMC ya CMC itu CMC itu bahasa Portugal ya Bahasa Portugal Jurnada Mundial Mundial Juventus Artinya sama World Youth Day Betul Jurnada Mundial Juventus Gimana kalau kita membahas ini? Karena kan kebetulan kita berdua punya kesempatan untuk pergi ke sana Iya Salah satu yang menyatukan kita di meja ini adalah kesamaan bahwa kita mengikuti World Youth Day Kamu berangkat dengan biaya sendiri, saya berangkat karena ada biaya gereja Iya betul Gimana sih Betul Tapi yang penting kita datang kesana karena kita ingin tahu nih sebenarnya pergerakan orang muda di seluruh dunia itu seperti apa Nah Mungkin banyak yang bertanya gitu ya Sebenarnya apa sih W.Y.D. itu W.Y.D. Kita tahu lah World Youth Day Tapi sebenarnya World Youth Day itu apa sih Rom? World Youth Day Apa itu World Youth Day? Jadi kata itu pertama-tama untuk menegaskan undangan 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 Bukan undangan perkawinan Saya juga mikir langsung begitu berundang atau perkawinan Saya tahu orang muda sering banyak berpikir loh Cinta dan perkawinan Tema-tema topik pernikahan itu salah orang Topik lain Dipasti episode 13 nanti 13 Ingat ya 13 perkawinan Jadi itu menegaskan undangan yang dibuat oleh Johannes Paulus II Dia mengatakan dalam sebuah momen Momen itu adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam Dia mengatakan begini Tahun depan Saya akan mengundang orang-orang muda katolik untuk berkumpul di Roma Tahun berapa tuh Mo? Dia mengatakan itu 1984 1984 1984 Jadi 1985 anak muda diundang ke Roma Roma dan mereka kumpul waktu Minggu Palma Minggu Palma Minggu Palma Dan itu menjadi Hari Orang Muda Katolik atau JMJ atau World UD yang pertama dalam sejarah gereja katolik Tahun 1985 pada saat Minggu Palma di Roma Tau Kegiatannya ngapain aja tuh disana? Tau gak mau kira-kira ditambahkan? Kegiatannya tuh Dulu belum dimaknai secara detail ya Oke Tetapi selalu memuat ada enam landasan Enam? Enam landasan Yang kemudian landasan ini Memberi dasar bagi kegiatan yang diadakan Oke Jadi landasan yang pertama tuh peristiwa iman Peristiwa iman Peristiwa iman? Wah kayak kita dong ini Iman ya? Iman Peristiwa iman Peristiwa iman Jadi kalau peristiwa iman itu menyadarkan orang muda bahwa di dalam World UD itu ada kegiatan ekaristi Oke Doa Sakramen Pengakuan dosa Adorasi Kamu bisa lagi Kamu sambil cross-check ya Sambil cross-check apakah kemarin saya di UD ini semua ya Ada gak ya gitu kan Itu peristiwa iman Lalu yang kedua Peristiwa gereja Peristiwa gereja Orang muda diajak untuk menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari gereja Ini penting sekali Karena kan selama ini seringkali orang muda itu duduk di parkiran Kenapa duduk di parkiran? Iya Duduk di parkiran Jadi mereka tuh punya keahlian Orang muda-orang muda katolik tuh harus punya keahlian menggeser motor Oh menggeser motor? Lagi kalau dikunci stang tuh? Terus diangkat Terus diangkat di geser Ini salah satu kehidupan yang harus dimiliki orang muda Jadi gak pernah merasa menjadi bagian dari gereja 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 Mereka sadar betul Wah luar biasa nih Teman saya banyak banget Satu dunia Oke Iya kan Berarti gak cuma Tetapi juga ada ini Relasi antara Aku dan poskop Aku dan imam Kan kuis Itu yang kamu rasakan Iya bener Nah itu Di sana kita bisa ngobrol sama siapa aja Tanpa batas gitu ya Betul Bahkan paus Datang Betul Pemimpin tertinggi Sekolah kita Sekolah Kepala 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 Misioner Misioner Jadi tempat dimana Orang muda Mengalami dirinya Diutus Wih Menarik Ini penting Mengalami dirinya diutus Itu penting Karena Kita seringkali berpikir Ya sudah saya nyaman Berada di dalam lingkungan gereja Tetapi tidak menyadari bahwa mereka diutus Untuk Muartakan kabar baik Untuk semakin banyak orang Oke Masuk podcast ini Sebenarnya Kita pikirkan Untuk sebagai bentuk perutusan Iya Jadi intinya Kalo udah nyampe disana tuh gak Kita tuh membawa pulang sesuatu Kita diutus untuk Menyebarkan ini ke orang-orang lain Bener Itulah Inti dari segmen yang pertama Lalu peristiwa pesiarahan Peristiwa pesiarahan Anak muda bersiarah Bukan mau Hura-hura Oke Bukan mau piknik Bukan mau rekreasi Tetap shopping Bukan Tapi sungguh-sungguh bersiarah Dan bersiarah ini sering kami tidak muda Oke Maka kamu kan mengalami Tidak muda Kita mengalami Harus Tidur di Tempat yang sama sekali baru Iya Dalam keluarga yang sama sekali baru Iya kan Jangan berharap dunia mana Betul Di gimnastik bahkan Mandi bareng-bareng Dengan orang Nigeria Iya Orang Malaysia Orang Malaysia Orang Turki Itu kan kita alami ya Disawar gitu Ya dingin banget gitu Jadi kita mengalami situasi itu Oke Lalu Sudah berapa? Empat ya? Empat Yang kelima Terus persaudaraan Persaudaraan Umat Kristiani Atau gereja sebagai Gereja itu membuka diri pada Perbedaan dan Semakin banyak orang yang datang Karena gereja mau menjadi pintu-pintu yang terbuka gitu Itu persaudaraan umat Kristiani Itu sangat Saya rasakan sih Tantai Masih juga merasakan kan Setiap kali kita ketemu dengan Saudari-saudara kita yang Berbeda bahasa Beda benderanya Tapi Wah kita bisa langsung Iya langsung Ini pengalaman keterbukaan gitu Mengeluarkan apa yang kita tahu dari negara itu Betul 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 Betula seu Betul 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 Ada vocational fair ya Yes Jadi ada banyak orang Kogregasi, urdo Kelompok-kelompok orang muda yang membuka stand Dan kita bisa memilih Aku mau masuk mana Aku tertarik yang mana Aku mau berdalam yang mana Ada banyak konferensi dimana kita bisa belajarin itu Karena ini menjadi kesempatan bagi orang muda untuk menegaskan panggilan mereka tuh Mau kemana Ternyata tuh Apa yang akan kita lakukan itu dirangkum dalam 6 itu Jadi mungkin acaranya bisa berbeda-beda Tapi pokoknya WD itu dari landasannya 6 itu Betul sekali Betul sekali Itu yang terjadi Ya saya gak tau sih apa yang terjadi di Roma tahun 1985 Tapi Paus Franciscus di tahun 2021 Menegaskan 6 landasan itu Dan itu pasti belajar dari sekian tahun perjalanan Dari 1985 sampai 2021 Dan menariknya Ini yang sering orang keliru ya Tan Orang sering menyebut WD itu hanya WD yang dirayakan setiap 3 tahun sekali Di negara-negara tertunjuk Padahal bukan Padahal setiap tahun ada Ada Tanggal berapa mu? Setiap hari raya Kristus Raja semesta alam Jadi tanggalnya bisa Beda-beda Yang mesti dong Yang mesti itu Tanggal gajian Tanggal gajian? Itu juga gak mesti ya Tanggal jadian? Tanggal jadian? Nah Tanggal jadian Itu pas Pas Pasti gak ya? Anak sekarang mau Nah kalau itu Setiap hari raya Kristus Raja semesta alam Itu pun digeser Tang Tadinya tahun 1985 itu Sampai 2020 Setiap Minggu Palma Setiap Minggu Palma Makanya selalu ditulis Di dalam pesan paus Di hari orang muda itu Tahun 2020 itu adalah Hari orang muda Sedunia yang ke-36 Tahun 2020 Tahun 2020? Iya Tidak puluh enam Sorry Salah Tidak puluh lima dong Salah deh Gak apa-apa Biar lucu Demi lucu Tidak gak sih? 85 85 35 35 Nah tahun 2021 Paus menulis Suatu keduman pastoral Dan menggeser Hari orang muda itu Tiga Minggu Palma Tapi hari raya Kristus Raja Semesta alam Alasannya kenapa dipilih ke situ? Alasannya Satu Supaya Kristus Meraja Di hati kita Wiss Keren banget kan? Keren 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 Ini baru tau ini Siapa sih yang selama ini Meraja di hati kita? Siapa? Kristus Kristus Tadi saya mau jawab yang lain ya Siapa yang di hati saya? Mungkin itu akan pacar saya Atau siapa? Memang seringkali begitu ya Kita punya Tabernakul-tabernakul Sedih Oh iya benar Yang buat kita mengurma Tapi lupa mengurma Kristus Oke Kristus Meraja Kristus Meraja berarti Kasih Meraja Lalu yang kedua Tentu Kita mengingat sejarah Bahwa ketika Paus Yohanes Paus kedua Yang sudah menjadi Santo itu Mengundang hari orang muda Itu kan Pada saat Hari raya Kristus Raja Semesta alam Dikembalikanlah Sesuai sejarah Dan yang ketiga Saya menduga Mengingitan Ini tapi dugaan saya Ingat ya teman-teman Boleh gak dieditor Dugaan romokrisi Kalau ada disini Sampai romokrisi ngomong Kalau dirayakan Di Minggu Palma Itu akan Skip terus Karena orang sudah Sibuk menyiapkan Pekan susi Buat pasca Iya Dan itu yang terjadi Saya mau mengaku Dosa Bahwa Saya baru sadar Hari orang muda Sedunia itu Dirayakan setiap tahun Itu tahun 2021 Saya pikir WD itu hanya Tiga tahun sekali Di negara-negara Tertunjuk Ternyata tidak Itu Saya Nah itu dugaan saya Karena kita gak pernah Aware bahwa Hari orang muda itu Setiap Minggu Palma Karena sudah Tertumpuk dengan Begitu banyak kesibukan Menyangkut Pakan susi Nah itu dikembalikan oleh Paus Ke hari Relikrisis Rancis Mas Tawang Dengan Apa Maksud yang Tadi saya sebutkan Menurut saya Itu Pas banget sih Pas banget sih Pas banget Dan Kita diingatkan Bahwa setiap Tahunnya Kita meraihkan Hari orang muda Sedunia Dan tahun ini Betul Tahun ini Yang ke-38 Lalu yang Setiap tiga tahun sekali Itu disebut WD Internasional Jadi bentuk Kayak Apa ya namanya Perjumpaan Perjumpaan Itu biasanya Gak ngomongin pintar Ngomongin ganteng Iya Anakku yang ganteng Sekali Itu ibu kita yang bilang Ibu orang lain Gak Nah itu Jadi yang Tiga tahun sekali Internasional Paus Datang Dan selalu menuju Negara-negara Tertentu Kalau yang Tiga tujuh kemarin Di Portugal Nanti Tiga tahun lagi Kemana Nah tadi Romo udah sebut nih Jadi World Youth Day yang tahun ini Itu diadakannya di Portugal Di negaranya Cristiano Ronaldo Siyuuu Gitu ya Sporting Sui Bukan Bukan ya Cristiano Ronaldo Di Lisbon Nah Mungkin Kita boleh cerita sedikit nih Kira-kira Itu tuh Apa ya Kegiatannya itu kita ngapain aja Berapa lama Mungkin kita cerita Dari Berapa lama sih Dua minggu ya Kurang lebih Dua minggu Secara umum sih Sebenarnya sudah saya jelaskan ya Secara umum Tetapi Kalau kita mau Lebih sistematis Kenapa Dua minggu Karena diawali dengan Days in Diasis Atau live in Gampangnya live in Jadi kita live in Di suatu Keuskupan Lalu keuskupan Memberikan tempat kita Di parogi tertentu Untuk Mengalami Perjumpaan Seperti yang tadi 6 landasan itu Mengalami peristiwa iman Dan macam-macam Di parogi Tempat kita tinggal Kalau waktu Di Portugal kemarin Kita melaksanakan Days in Diasis Itu 26 sampai 31 Juli ya Di parogi Gupiares Keuskupan Porto Oke Kita mungkin Hari ini kita akan membahas tentang Itu dulu Kisah live in Atau days in Diasis Yang kita alami Selama Berapa hari Kurang lebih 5 sampai 6 hari 6 hari Hari di parogi Grupiares Porto Lalu nanti Bagian yang berikutnya Karena kan Dua minggu ya 26 sampai 31 days in Diasis 1 sampai 6 Agustusnya Selebrasi World Udaynya Itu akan kita bahas Dalam episode Berikutnya Oke Kita akan bahas Kegiatan selama Days in Diasis Days in Diasis Promo Boleh cerita Singkat aja dulu Sebenarnya Di sana Kita bakal ngapain Si live in Yang kita Tau gitu ya Coba saya balik Sekarang Oke kita Kita akan Membahas Days in Diasis Dan Saya akan tanya Kepada Nathan Apa yang dialami Ketika Days in Diasis Silahkan Jadi mungkin Pengalaman Ini tuh pengalaman Yang sangat menarik Selama ini kan Mungkin kita Puluhan tahun Belasan tahun Kita hidup bersama Dengan orang tua kita Bersama dengan Zona nyaman kita Tapi Pas Days in Diasis Ini kita Saat itu Kita beruntung Karena kita diletakkan Di rumah-rumah orang Di rumah-rumah Di sekitaran paroke Gopiara Yang Sepertinya juga rumah itu Isinya katolik juga Jadi kita mencoba Untuk Hidup seperti mereka Kita Mencoba mengenal Budaya mereka Kita mencoba Untuk mengenal Apa sih kebiasaan-kebiasaan Unik yang ada Di keluarga mereka Acaranya apa sih Acaranya Acaranya nih Ada Ekaristi pagi Ada ibadat pagi Itu kita pakai Bahasanya Bahasa Inggris Kadang pakai Bahasa Portugal Partukis Gak pernah kita pakai Bahasa Indonesia ya Kayaknya gak Kalau Nisa sih Bahasa Inggris Kita pakainya Terus kita juga Mencoba untuk melihat Di paroke ini Keunggulannya apa Kita melihat Tarian daerahnya Terus kita Datang ke pabrik-pabrik Tertentu yang ada disitu Terus kita juga melihat Apa sih daya tarik Yang ada disini Dan yang menariknya Mau ya Kita itu Pas lagi Desin dayasis Itu kita Berkesempatan Untuk ketemu Sama orang tua Itu bagian dari Pengalaman Misioner Karena Teman-teman muda Diutus Untuk menyapa Saudari-saudara kita Yang sudah lansia Karena budaya Budaya zaman kita Sekarang itu Lebih Membuang Dalam tanda kutip Dalam arti Kalau sudah gak bisa Melakukan suatu Tidak berdaya guna Untuk orang lain Itu disingkirkan Nah Paus itu Mengkritik mentalitas Seperti ini Nah dengan Menghadapkan kita Pada Saudari-saudara kita Lansia Kita tahu bahwa Mereka itu Adalah bagian Dari kehidupan kita Termasuk Saat kita Disindayasis Kita boleh berkujung Ke Lansia Itu luar biasa sih Nah Sebenarnya Yang sangat menarik Menurut saya Karena kan Budaya kita Yang Asia Dan Eropa Itu jauh sekali Berbeda gitu Begitu saya kan Kita sih sebenarnya Kontingin Indonesia itu Kita ditempatkan Di rumah-rumah Terus kondisi rumahnya Sangat berbeda Tapi menurut saya Kehangatannya itu sama Benar gak sih? Iya betul Betul Nah Romo Romo pasti beda banget Pengalaman Pengalamannya nih Kita bisa merasakan Kehangatan Meskipun kita ditempatkan Di rumah-rumah Yang berbeda Iya benar Keluarga-keluarga Menyambut kita dengan Sangat Betul Padahal Mungkin secara komunikasi Juga Rada sulit Ya Semua orang bisa Bahasa Inggris Betul 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 Nah Romo Gimana nih? Boleh cerita sedikit Kondisi rumah Romo Oke Sama cerita sedikit nih Keluarga saya Keluarga saya di Portugal Tolong di zoom Kalau gak bisa zoom Saya yang kesana deh Bisa gak? Bisa lah ya Bisa Keren Keren Ini keluarga saya Ini bukan saya loh Yang ngeprint Sebelum podcast ini Bukan Tapi ini Ketika kami mau pulang Pak Domingos itu Membuat satu kartu Begini Yang diberikan kepada Saya dengan Monsir Pius Kebetulan Kami berdua itu tinggal di keluarga Bapak Domingos dan Tinuksa Tinuksa dan Domingos Tinuksa itu cewek Domingos itu cowok Lalu dia menulis Bagus banget Bagus banget Ini bagian dari Bagian dari Pengalaman dia Memaknai kami berdua Yang tinggal di sana Bahasa Indonesia itu Dia menulis dalam Bahasa Indonesia Bahasa Portugal Dan Bahasa Inggris Gila kan? Keren ya Bacanya Portugal Prepar banget Queridos Monsir Pius Padre Cristo Keliru 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 Monsir Pius Dan Pastor Christi Yang terkasih Tuhan ingin menempatkan Anda di jalan kami Beberapa hari ini Sebelum Hari Pemuda Dia menulis Hari Pemuda ya Jadi Hari Pemuda itu Bukan Sumpah Pemuda Oke bukan Bukan Domo Pada Pember Tapi Hari Pemuda Katolik sejati ya Dia benar-benar Luar biasa Kami berani Membuka pintu kami Dan dia Memasuki hidup kami Melalui Anda Luar biasa Dia telah Membangun Jembatan baru Yang menghubungkan kami Menghubungkan kami Dalam persahabatan Dan menjadikan Anda Bagian dari keluarga kami Tentu ini Nanti teman-teman Nathan juga mengalami Yang bisa sharing Seperti yang kami katakan Di hari pertama Mengutip Saint Exupery Mereka yang melewati kami Tidak pergi sendiri Mereka meninggalkan sedikit Dari diri mereka sendiri Mereka mengambil sedikit Dari kita Kalau dalam bahasa Inggris Those who pass by us Do not go alone They leave a little of themselves They take a little of us Jadi dia Mengalami bahwa Kehadiran kami itu Mengambil Sebagian dari kehidupan mereka Jadi Orang yang ditinggali pun Merasa senang Karena mau Memberikan apa yang Saya miliki Untuk orang yang tinggal di sana Jadi itu terjadi Anda meninggalkan Jejak besar pada kami Dan kami harap Anda mengambil sedikit Dari kami juga Jika pernah Dalam perselanatan Anda Anda mengingat kami Doakan keluar ke kami Kami akan melakukan Hal yang sama untuk Anda Semoga Tuhan Salam berkati Dan beri Berhenti yang main Luar biasa Kalau ini dibaca Pak Domingos Yang mana Ini Ini Tina Tina itu Tinuksa Siapa itu istrinya Ini suami istri Anaknya Dua Ini satu Dua Ini suaminya Yang ini Oh jangan geser satu ya Bukan Lalu ini Yang ini Oke Nah ini yang sering masak Di Rumahnya Pak Domingos Dan ini anaknya Lalu ini Monservius Ini saya Ini foto ketika Kami diminta masak nih Untuk makan bersama Kira-kira Iya Mungkin boleh komen di bawah Kira-kira Rumah Kristi Masa apa Masa apa ya Kita gak usah jawab ya Masa apa Biar teman-teman yang jawab Di kolom komentar Yang bener kita kasih makanannya Kita kasih giveaway dong Kipaway boleh ya Makanannya Makanannya Dimasak Rumah Kristi Terus kalian mau dimanapun Mau di Papua juga Tandikir Di Paran Itu sangat berkesan sekali sih Dan Hari Ketika WUD Ketika kita kembali ke Portugal Saat Jumat Agung itu Di peristiwa keberapa Sebelum mulai Saya ingat saya dapat chat Dari Pak Domingos Kalau Putrinya ini keguguran Jadi waktu kami disana Dia itu sedang hamil Selama lagi waktu itu Jadi selama WUD Itu kami dikabari Kalau putrinya keguguran Gitu Saya sedih Saya juga merasa Karena Waktu kita jumpa disana Dia itu seneng banget Dia cerita Kalau saya hamil Nanti kalau Saya melahirkan Di tahun depan Kami akan mengabarkan Ke Monservius Ke Romo Kristi Kalau Saya melahirkan Dia seneng Karena ini anak pertamanya Tapi Itu waktu jalan salib Saya ingat persis Di Portugal itu Saya mendapat kabar Kalau Putrinya Putrinya Pak Domingos Itu Itu Salah satu yang Membuat saya menangis Waktu jalan salib Tapi Menangisnya bukan Pertama-tama Kasihnya Bukan Tapi Entah bagaimana Tuhan itu Seperti sering Menghadapkan kita Pada Peristiwa Peristiwa Mengejutkan Dan Peristiwa Mengejutkan Itu tidak selalu Peristiwa Menyenangkan Ada juga Peristiwa Yang menantang Kita dengan Peristiwa Peristiwa Yang tidak mudah Dan itu yang kita alami Dalam persiaran hidup kita Apa Sangat Surprisingly Gimana sih Mengatakannya Seringkali dalam Perjalanan Iman dan harapan Kita itu Tuhan itu Mengejutkan kita Banyak kejutannya Tapi Dia Kami percaya Dia sangat Mencintai Juga mencintai Keluarga Ini Itu yang saya alami Ketika Hibat ya Luar biasa Jadi kalau misalkan Ke Portugal lagi Pasti ke rumah Beliau Dan Pak Domingos juga cerita Kalau dia ke Indonesia Akan Ngabali kami Untuk ketemu Jadi bintang tamut Teres 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 Keren banget ya Nantan juga tinggal kan Di rumah keluarga Aku tinggal di rumah keluarga ku Mungkin aku sekarang Coba cari ya Romo ada foto Aku coba cari di Sampai Waktu mencari Satu menit Mulai dari sekarang Udah disiapin Sebelum podcast Udah disiapin ya Mungkin nanti Editor aja lah Editor yang munculin ya Tapi ini Romo Ini menurutku adalah foto Yang paling Berkesan Wah Ini ada Romo Elva Dari Surabaya Ada Nathan Ada Reinaldo Iya Dengan Ivo ya Yes Jadi teman-teman Menunjuknya kesini Kalian Jadi Disini ada foto Fotonya tuh Jadi kalau Romo Itu satu rumah Bersamaan dengan Monsenior Pius Iya betul Nah kalau kebetulan Saya itu dapetnya Tiga orang Kita bertiga Jadi Saya Ray Ray itu dari Amerika Ya Dari Amerika Sama Romo Elva Dari Surabaya Kebetulan Saya nyampe di Days and Diasis Itu telat sehari Karena saya berangkat sendiri kan Gak bersama dengan grup Terus begitu nyampe Semua orang tuh langsung nyamperin saya bilang Lu dapet mama yang paling hebring Iya Dapet mama yang paling hebring Separuh gitu Hebring tuh apa Hebring? Hebring tuh gimana ya Itu bahasanya bapak saya dong hebring Emang iya ya Udah pernah ada anak muda ya Gimana ya Agak lebay gitu lah Agak gaul Tapi gaul Keren sih sebenarnya Ah keren Terus mereka selalu bilang Lu pasti cocok sama dia Karena katanya Lu juga hebring banget Gitu orangnya Tapi ga kebayang nih Kayak gimana Karena mungkin Kita tuh pasti punya pola pikir Bahwa orang Eropa itu Banyak yang sombong-sombong Atau mungkin Karena kita merasa Bahwa Asia itu lebih kecil Jadi kayak Kayaknya orang-orang tuh Ga rari namah di Eropa Begitu saya nyampe Pertama kali Itu tuh rumah saya Seberangnya Stasiun banget Tanyakan rumah kita Dimana rumah Rumah apa Itu yang itu Oh yaudah yuk kita jalan masuk Ternyata Saya tuh dirumahnya Mama Fina Mama Fina itu Tiba-tiba pas dateng Langsung meluk saya Gitu Gak ada kenalan dulu Mama Fina Mama Fina dateng ya Mama Fina dateng ya Mama Fina Ini dual scenario nih Maaf ya Kita ga izin ya Itu copet Itu udah copet ya Nanti kita pasang lagi Maaf suster Balik kemana? Mama Fina Oke Balik lagi di Teras pastoral Tempat ngobrol Iman Dan Anak muda Tempat orang muda Ngobrolin Iman Dan pot Tarahan Agus ya Iya oke Oke balik lagi ke topiknya ya Ke Mama Fina Jadi Mama Fina itu langsung Memeluk Aku Mungkin diceritain Kita paling sama Romo yang panther Ada anak-anak lagi Namanya Nathan Dan Bener banget Mungkin Bisa diterang Aku ga dapet rumah yang Bener-bener Kayak ada kolam renangnya Sederhana rumahnya Begitu masuk Dia tuh Kalau rumahnya tuh Agak turun ke bawah gitu Jadi kayak ada semi basement gitu Meja makanan tuh panjang banget 10 orang Padahal isi rumahnya nih Itu isinya Mama Fina Suaminya Sama Mamanya lagi Jadi Mamanya Mama Fina OVO bilangnya ya Jadi itu Mama Fina itu Sebenernya udah itu Ada umat-umat Jadi mereka tuh Pas yang 4 generasi Mama Fina OVO itu umurnya 92 Apa 92 OVO OVO itu bukan Bukan Di kacara alho pembayaran ya AVO AVO ya AVO 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 itu kayak Nenek lah gitu Jadi Padahal cuma bertiga gitu Kenapa kok Mejanya panjang Ternyata Ternyata ya mau ya Sehari sebelumnya Sebelum saya datang Romo, Elva, dan Dre itu Makan bersama dengan Keluarga besarnya Itu dari Buyut Omar Terus anak Apa berarti Mama ya Sampai cicit gitu Jadi 4 generasi tuh Masih makan disitu Masih Kekeluargaan banget gitu Dan Pas kita dateng Tanya-tanya Mama Fina tuh Sebenernya mau nerima 10 orang juga Kalau mau dia mau gitu Sangat lambat sekali gitu Jadi ya Keterbatasan Tapi Mama Fina lumayan bisa Dan Selalu Semuanya tuh dikerjakan Sama Mama Fina gitu Padahal kita bilangnya Ya udah kita aja yang cuci Cuci baju kita aja Cuci pirit kita gitu Tapi Mama Fina bilang Nggak Kalian Tamu gitu Biar aku aja yang lakuin gitu Dimasak kita Akhirnya kita juga Masakmu Akhirnya Satu hari kita masak juga Sama Mama Fina Mungkin nanti Ada cuplikannya Bisa dikasih gitu ya Ada nih cuplikannya Mama try Indomie What's it? I like You like it? Is it good? Very much Very much Mama I like this taste Apo, Apo Apo, Apo Apo Try Do you like it? I like it? It's good It's good Eh, baum Eh, baum Eh, baum Eh, baum Oh, eh, baum Oh, eh, baum Oh, eh, baum Oh, eh, baum Indomie Seralaku Oh, eh Nah, terus Foto ini Aku mau menjelaskan Ini tuh di hari terakhir Jadi, tiba-tiba Makan terakhir Kami juga bareng-bareng gitu ya Terus, tiba-tiba Mama Fina bilang Saya punya hadiah untuk Tiba-tiba Mama Fina ngeluarin pot Pot bunga Dalam kotak aku mikir Wah, di bawah nih Gimana di bawahnya nih Iya, iya, iya Masuk ke Kevin gak uang Iya, betul Gimana bawahnya ya Bagus sih bunganya Tiba-tiba Mama Fina bilang Tadi saya beli bunga ini Ini pakai bahasa Portugal Yang saya gak tau ya Saya bawa ini Kayak bahasa Inggris dong I bring this I buy this Tidak, maksudnya Mama Fina waktu itu Saya kira saya Iya, Mama Fina pakai bahasa Inggris gitu ya Saya beli bunga ini Nanti setelah kalian pergi Saya akan tanam di depan dekat kebun Jadi itu Mama Fina punya kebun Jadi kalau makan sehari-hari itu dari kebunnya Kebun sawit Kebun sawit ya Kebun teh Ada 4 hektare apa mau tanaman Ada kebun, ada halaman gitu Ada halaman lah ya Dia mau tanam di sini Katanya setiap kali Jadi kalau misalkan dia setiap kali ke kebun Terus dia nyirem tanaman Dia ingat sama kita Oh, luar biasa Itu tuh Itu tuh langsung kayak berasa Padahal kita juga gak punya gitu ya Tapi maksudku Dia bilang Ini bunga ini itu melambatkan kalian Padahal ya Kerjaan saya Romo, Elva, Dadre itu cuma makan, tidur Tapi itu betul Seperti yang dikatakan Pak Domingos tadi kan Jadi kehadiran kalian itu Memberikan sesuatu kepada kami Tapi Engkau juga mengambil sedikit dari kami Jadi ini pengalaman Kasih sih Lebih-lebih Lebih kuat ya Menurut saya ya Tapi ada satu hal yang Mungkin Mama Fina tuh senang sama kita Ada satu hal aku berani Yakin ini Jadi sebelum makan Kita selalu berdoa bersama Yang mimpin doa Biasanya antara saya atau Re Kalau misalkan yang rame Biasanya kita minta berkateri romo Mama Fina bilang Selama dia tinggal di rumah ini Mereka makan Datang langsung makan Doanya sendiri-sendiri Kamu juga selama ini Tidak di situ Berdoa gak sebelum makan? Dikati-dikati Berdoa dong Berdoa dong Berdoa Apalagi kalau misalkan Makan Sayang bayar gitu Semoga jangan makal-makal Lalu seorang Eh belum doa nih Berdoa Tapi kita biasanya berdoa Sama-sama gitu Si Mama Fina bilang Itu berkesan ya Iya Kita gak pernah hidup bareng gitu Terus dia bilang Mungkin Kita akan memulai tradisi ini Di rumah ini Wah Keluar dengar itu Langsung kayaknya Ada perubahan Iya gitu Terus Saya ada kesempatan Setelah selesai World Cup Day itu Mengunjungi lagi Rumah Mama Fina Bersama dengan orang tua saya Karena orang tua saya datang ke sana Wah Kayaknya ingin minta maaf Karena rumahnya digrekapi Anaknya ini Iya Mama saya yang asli itu Tapi juga untuk Menunjukkan kedekatan kan Karena kalau gak dekat Mana mungkin Kamu akan mengajak Bapak ibumu Untuk mengunjungi rumah Mama Fina Menurut saya itu Luar biasa sih Datang nih Mo Terus kita kan boyang oleh Kita kasih mie instan Enggak boleh sebut Karena belum sponsor Belum sponsor Mie instan Abis itu kita kasih kopi Kopi yang dari Binatang itu Terus kasih kayak ada Batik dan kawan-kawan Terus Ovo Avo Apa itu ngomong Kita ngasih apa Ngomong sama Mama Fina Padahal kayak Gadi ini ya Kita kok gak ngasih apa-apa Padahal kan menurut kita Mereka udah ngasih Banyak banget buat kita Tiba-tiba si Avo Datang Dia tuh kayak ada Satu lemari Isinya tuh Ya itu Semua Patung Yesus Sertifikat tanah Sertifikat tanah Diambil Sertifikat tanah Dikasih ke aku Jadi aku punya rumah Tiba-tiba Avo itu ngambil patung Saint Husey Terus Dicium Terus dikasih ke aku Itu kan sesuatu yang personal Personal banget Aku dikasih Jangan dikasih Untuk Kita tuh udah terima banyak banget Tapi enggak Menurut mereka Mereka juga dapat sesuatu Terus mereka kasih Intinya itu Jadi kasih itu kan Memberikan sesuatu Bagi orang yang kita cinta Itu Yesus sendiri yang meraja Boleh itu tadi dikutip ya Kasih itu keren Untuk memberikan sesuatu Bagi orang yang kita kasih Maka orang yang Orang yang Mengasih juga Tahu bahwa Dia mengambil sesuatu Dari kita Itu luar biasa sih Ini pengalaman yang Harus kalian alami Di Selanjutnya Nanti Nanti kita Tunggu tanggal mainnya Dan Setiap hari orang muda Entah itu internasional Maka pun tidak Saya mengajak Para ketua komisi Kepemudaan Dikuskupan Juga supaya Teman-teman muda Mengalami situasi yang lain Ya itu Live-in itu Salah satunya Jadi live-in itu Bisa di Rumah Keluarga Yang berbeda dengan kita Mungkin Situasi sosialnya Berbeda Bisa juga Live-in di Panti Asuhan Bisa juga di Saudari-saudara kita Yang umat beragama lain Supaya kita Mengalami bahwa Cinta itu Bisa bertumbuh Meskipun ada Perbedaan Gitu Tadi aku belum Berdekuat sih Aku bikin loh Udah tiga Sampai potnya Jatuh Oke Oke Rumuh Tadi kan kita udah bahas Mengenai Panjang banget nih Podcast kita Gak apa-apa Kalau misalkan kalian Kalau kalaman Dibikin gua port lah Dipaus aja ya Mungkin sedikit Kita bahas Tadi kan kita udah bahas Mengenai pengalaman Apa yang kita Ngerjakan Apa yang kita Alami di rumah Sekarang kita mau Pindah sedikit Ke kota portonya Sebenernya itu Kita Mengunjungi gak sih Sebenernya gak ada Makanya Saya ingin kamu yang cerita Gitu Karena Kan saya mendengarkan Katanya Kamu harus mendengarkan Kamu cerita Iya bener 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 Kamu cerita apa yang Kamu alami Di kota porto Selama live in Selain di dalam keluar Oke Jadi Days in diocese yang di porto ini Menurutku Sedikit berbeda Karena kan Sebetulan Saya juga ada Pernah ikut Yang 2016 Di porto Yang di porto ini Kita punya kesempatan Untuk mengeksplore Kota porto Tapi tentu saja Keuskupan porto sendiri Sudah menyiapkan banyak hal Untuk dilakukan di portonya Terutama Banyak tempat-tempat yang Mungkin secara rohani Ada sentuhan rohani Itu dibuka Untuk kita Mengunjungi gereja-gereja Gereja-gereja Mengunjungi gereja Lalu kita boleh mengikuti Beberapa konferensi Lalu kita boleh mengalami Sukacita Teman-teman di porto Cari makan Macem-macem Sebenarnya yang Paling menarik menurut saya Ketika kita sampai Di katedralnya Itu kan Katedralnya Sebenarnya Bukan yang Mugah sekali Lumayan besar Tapi depannya itu Kayak ada Halamannya Kayak terasa panjang Dan itu benar-benar Semua orang itu Berkumpul Bawa bendera Sambil nyanyi-nyanyi Kita gak tau lah Itu lagu apa Tapi kita gak tau Kayak terasa gereja Orang bisa Mengalami perjumpaan Di situ Kayak terasa pastoran Tempat orang muda Ngobrolin Iman Dan Potan amas Kejutan-kejutan Dan juga Natan Oke Jadi disitu Terus Kita melihat Bahwa banyak orang-orang Yang yaudah Kayak tiba-tiba Ah dari Dengaran Indonesia Yuk ayo kita potong Dari ini Tukuran sepenir Gitu-gitu ya Tiap kali dia ngomong Podnya Bereaksi Iya kenapa ya Romo ya Mesti ada 1, 2, 3, 4, 5 Mungkin kalau 5, 5 Jatuh berarti Podcastnya selesai Kalau kita podcast 5 jam lagi Mungkin cuma 1 Oh ini time Iya timekeeper Timekeeper Jadi sebelum kita masuk Kita bertemu Berjumpa dengan orang-orang Di sekitar kita Bawa bendera Foto Kita bawa bendera Indonesia Ada yang bawa bendera Akmajaya juga mungkin Foto sama negara lain Terus ukuran souvenir Terus kita masuk ke gerejanya Dan itu mungkin Pertama kalinya Saya melihat Kan kalau di gereja Di sana tuh Biasanya Reliquie-nya dikeluarin Biar kita terbanyak banget Itu Kayaknya banyak yang Terpesombah sama Reliquie-nya Karloakutis Ya Itu jadi Di gereja Di mana Reliquie-nya Biar itu Karloakutis Itu dikeluarkan Iya itu Jadi Satu kota itu Bisa dibilang Isinya Anak-anak muda semua Semuanya Semuanya Bawa bendera Pake baju seragam Untuk Ternyata Seantusias itu Orang untuk Mengikuti acaranya Romo ada Pengalaman apakah Selama di Porto Iya Ini pengalaman Sukacita sih Luar biasa Ada banyak Perjumpaan yang Boleh kita alami Di Porto Pada waktu Misa Perutusan Sebelum kita Berangkat WIUD Di hari terakhir Luar biasa juga Dipimpin oleh Kardinal Porto Waktu itu kan Lalu Dia memimpin Perayaan Ekaristi Kami para imam Itu duduk Di barisan Depan Cerita sedikit Misa Perutusan Gambarannya Semua orang muda Dari berbagai negara Yang live in Di Kusupan Agung Porto Atau Kusupan Porto Saya lupa Itu Diundang untuk Mengikuti Perayaan Ekaristi Hari terakhir Disindiesis Disebut Misa Perutusan Karena setelah itu Mereka akan diutus Untuk Berangkat Selebrasi WIUD Di Kota Lisbon Dipimpin oleh Usko Termasuk Mosier Pius Ikut Hadir dalam Konservasi Para Usko Lalu para imam Di barisan depan Lalu setelah itu Teman-teman muda Semuanya Dari Berbagai macam negara Yang live in Di Kusupan Porto Perayaan Ekaristinya Biasa Karena Memang seperti itu Tata Karahnya Biasa Seperti itu Spesialnya apa Ada yang spesialnya Gak ada Ada Mau Silahkan Yang spesial Menurut kamu Jadi teman-teman Jangan dikira Misalkan Ekaristinya Ini tuh Di dalam gedung Karena gak mungkin Karena Ekaristi ini Itu yang ikut 17.000 Orang 17.000 orang Seribunya Usko Itu 40-an Sekian Jadi itu kita Ngemper Di suatu Lapangan Kita duduk Kita ikut Nisa Bersama dengan Teman-teman semua Bersama dengan Usko Porto Ya kita Benar-benar Jadi satu Gitu Kayak gereja yang satu Padahal sebenarnya Kita mungkin gak terlalu ngerti Ini tuh Bagian apa Tapi karena kita Sering ke gereja Ekaristi Tata caranya sama Ya jadi Yang lucu tuh Kalau misalkan Lagi Tau nih Ini bagian Aku percaya Nanti disini Ngomongnya Bahasa Indonesia Yang disini Ngomongnya apa Itu menurutku Momen yang Hanya bisa kita rasakan Di momen-momen Ya ini Momen-momen ini Jadi ya Menurutku Itu spesial Menurutku loh Ya Terserah sih Ya memang Betul Saya merasa Itu bagian Dari sesuatu Yang harus saya alami Waktu di Asian Youth Day Di Yogyakarta Juga sama Kita misal di Lapangan Karena Beribu-ribu orang Tidak mungkin Untuk berada di gereja Duduk bareng Semuanya Lalu Seperti yang tadi Saya katakan Saya mengatakan Ya Perayan Ekaristi Seperti itu Karena justru itu Menunjukkan Kesatuan gereja Jadi kalau Bapak Uskop itu Memimpin Perayan Ekaristi Waktu misal Perutusan di Porto Saya bisa menjawab Dengan bahasa Indonesia Ketika dia mengatakan Tuhan bersamamu Dalam bahasa Portugis Ya saya akan menjawab Dengan bahasa Indonesia It's okay Tidak apa-apa Karena saya tahu Artinya apa Nah itu maksud saya Itu yang saya sebut Sebagai biasa Itu Ya begitu Maksud saya Saya kira tadi Kamu mau menyebut Tapi saya ingat Romo Kotbah Koskop itu Seperti ini Kalau Romo kan ingat Kamu Nggak ingat Romo aja yang jelasin Lebih Lebih berkarisma Ingat dong Mengutus kita Untuk berangkat Ke Apa itu Where do you do Dengan sukacita Mensyukuri Pengalaman-pengalaman Iman yang ditemui Ketika Di Keuskuhan Porto Membawa kegembiraan Itu dalam Perjumpaan Di Lisboa Proses pertama Yang saya ingat Proses Mantap Pot jangan satu ya Jadi Oke Oke Kesimpulannya Kita semua Bersukacita Terutama Untuk This In Diasis Selama Satu minggu Yang boleh kita alami Nanti episode berikutnya Kita akan berbagi Pengalaman Wadih Di Lisbon Oke Jadi mungkin Sedikit Tambahan sedikit Jadi Jangan kira Bahwa acara Orang muda Katolik Sedulnya itu Isinya 100% Rohan Karena Ternyata Ada rohananya juga ya Sebenarnya Nggak bisa dipisah-pisahkan Kalau menurut saya Ya benar Karena pengalaman rohani Dan pengalaman jasmani Itu bukan sesuatu yang Dipisah-pisahkan Kayak jiwa dan raga itu Nggak bisa dipisah Apa yang dialami Natan Lebih seperti ini Kalau tadi dikatakan Tidak semuanya itu Soal doa Ekaristi Ibadah Tapi juga pengalaman Yang tadi saya sebutkan Pengalaman Perjumpaan Pengalaman Persaudaraan Bahwa itu semua Dialami secara Manusiawi ya Tetapi Dimaknai secara Rohani Dalam perjumpaan Dengan Tuhan Oleh karena itu Maksudnya Kalau kita mengikuti Day ID Atau YED Ingat bahwa Kristus Meraja Asli hati kita Cukup? Cukup Oke teman-teman Saya kira Perjumpaan kita Untuk Teras Pastoran Podcast Pada hari ini Cukup Sekian Pada episode kali ini Membahas tentang YED-nya ngapain Ini sangat magas Akan ada di episode Selanjutnya Kamu tunggu juga Pembicaraan-pembicaraan Dengan tema-tema yang lain Apa yang Menjadi keresan Suka cita Kekhawatiran orang-orang muda Kita obrolin di podcast Teras Pastor Saya Romo Christy Saya Nathan Sampai jumpa di podcast Teras Pastoran Tempatnya Anak muda Atau orang muda Ngobrolin Iman dan harapan Mantap Bye-bye Bye Sampai jumpa